Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar terkait aplikasi bioteknologi di bidang farmasi Beberapa aplikasi bioteknologi di bidang farmasi Di antaranya adalah untuk produksi insulin rekombinan, produksi vaksin rekombinan, deteksi patogen pada produk farmasi seperti makanan, minuman, kosmetik dan obat, deteksi DNA asing, misalnya DNA babi, hal ini terkait produk halal, diagnosis penyakit secara molekuler, TSDNA, penemuan obat, dan lain-lain Pertama, saya akan menyampaikan terkait aplikasi bioteknologi untuk produksi insulin rekombinan Insulin dihasilkan oleh sel beta pankreas, di mana insulin ini merupakan suatu protein yang terdiri atas dua rantai, yaitu rantai A dan rantai B Rantai A terdiri atas 21 asam amino, dan rantai B terdiri atas 30 asam amino Kedua rantai dibungkan oleh dua ikatan di sulfida Insulin berfungsi untuk menurunkan kadar glukosa darah Jadi, pada saat kadar glukosa darah meningkat, insulin akan dihasilkan oleh sel beta pankreas Selanjutnya, insulin akan berikatan dengan reseptor yang ada pada permukaan beberapa sel Pengikatan insulin dengan reseptornya akan membantu perpindahan atau translokasi suatu protein gluk 4 dari sitoplasma sel ke permukaan sel Gluk 4 inilah yang digunakan sebagai pintu masuk glukosa ke dalam sel, sehingga dapat menurunkan glukosa di dalam redaran darah Sebelum tahun 1982, insulin yang digunakan untuk bawa badan penyakit diabetes melitus atau DM pada manusia Di isolasi dari pankreas hewan seperti pankreas sapi dan pankreas babi Namun demikian, penggunaan insulin hewan untuk terapi DM pada manusia memiliki beberapa kekurangan Yang pertama adalah timbul reaksi alergi pada beberapa individu Hal ini karena penyusun asam amino antara insulin manusia, insulin babi, dan sapi itu ada beberapa yang berbeda Yang kedua adalah kemungkinan penularan penyakit dari hiwan ke manusia Dan yang ketiga adalah bertentangan dengan keyakinan pemotak-pemotak tertentu hal ini kalau digunakan insulin dari babi Sejak tahun 1982, insulin yang digunakan untuk terapi DM manusia merupakan insulin rekombinan Berikut ini adalah ilustrasi produksi insulin rekombinan menggunakan sel inang bakteri Prinsipnya adalah yang pertama dilakukan isolasi gen penyakit dari sel pankreas manusia Gen tersebut kemudian digabung dengan plasmid untuk menghasilkan plasmid rekombinan Plasmid rekombinan kemudian dimasukkan ke dalam sel inang bakteri Di dalam sel inang bakteri, gen penyakit insulin akan diekspresikan untuk menghasilkan poten insulin Tahap berikutnya adalah isolasi poten insulin dari sel bakteri Kemudian dilakukan pengurni dan karakterisasi Humulin merupakan sumber pembinaan pertama yang diproduksi pada E. coli Dan disetuju FDA untuk pengobatan DM pada manusia Aplikasi yang kedua adalah bioteknologi digunakan untuk produksi vaksin rekombinan Kata vaksin berasal dari kata vaka yang artinya sapi dalam bahasa Spanyol Vaksin adalah produk yang berisad asing atau antigen Dimasukkan ke dalam tubuh untuk menginduksi pementukan sistem imun atau antibody Antigen vaksin bisa berupa virus, bakteri, parasit, toksin, DNA, dan protein Mekanisme bekerja dari vaksin adalah Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh Maka antigen vaksin akan menginduksi pembentukan antibody Antibody ini lah yang nanti bekerja untuk mengeliminasi patogen penyebab penyakit Beberapa jenis vaksin diantaranya adalah Satu, inactivated vaksin Vaksin ini dibuat dari patogen yang di inactivasi Bisa menggunakan zat kimia atau panas Contohnya adalah vaksin rabies dan vaksin influenza Yang kedua adalah live-atting antibody vaksin Yaitu vaksin yang dibuat dari patogen yang dilemahkan Jadi vaksin ini berisi patogen yang masih hidup Contohnya adalah vaksin MMR Kepanjangan dari measles, mamrubela, vaksin BCG, dan vaksin polio Yang ketiga adalah vaksin toxoid Vaksin ini dibuat dari racun atau toksin bakteri yang di inactivasi Contohnya adalah vaksin DPT Yaitu diphteri, pertussis, dan tetanus Keempat adalah vaksin rekombinan Vaksin ini dibuat dengan cara cloning Misalnya adalah vaksin HBV dan HPV Berikut ini adalah perbedaan produksi vaksin non-rekombinan Dan vaksin rekombinan untuk HPV Hepatitis B virus Antigen vaksin HBV non-rekombinan Yaitu protein HB SAG Hepatitis B service antigen Diambil dan diperlukan dari plasma pasien hepatitis B Kekurangan dari vaksin ini Di antaranya adalah ketergantungan pada plasma pasien hepatitis Sebagai sumber antigen vaksin Sedangkan antigen vaksin pada hepatitis perikombinan Diperoleh dengan cara cloning Yaitu dengan cara menyisipkan Gen HB SAG dari virus ke dalam plasmid Selanjutnya Plasmid rekombinan dimasukkan ke dalam sel inak Seperti ragi Dalam sel ragi Gen HB SAG akan ekspresikan Untuk menghasilkan protein HB SAG Dalam metode ini Kita dapat produksi protein HB SAG secara kontinu Karena ragi rekombinan dapat disimpan Dan dikultur kembali saat dibutuhkan Berikut ini adalah contoh produk vaksin HB Perikombinan Ada injeri B Kemudian ada rekombifab Aplikasi berikutnya adalah Penggunaan teknik PCR Yaitu Polymeration Reaction Untuk mendeteksi keberadaan DNA asing Dan nama ini adalah DNA papi pada produk farmasi PCR juga dapat digunakan Untuk mendeteksi Keberadaan patogen pada beberapa produk farmasi Diantaranya Kita dapat mendeteksi adanya Bakteri patogen B. pseudomonas aeruginosa F. coli Stabilococcus aureus Dan Salmonella entritica Demikian mati yang dapat saya sampaikan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih Terima kasih